Ancol Beach merupakan salah satu lokasi wisata di Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang kini kondisinya memprihatinkan. Selain kumul, sejumlah bangunan wisata di Kuala Tungkal itu juga tampak rusak dan tak terurus. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kito. Lokasi wisata andalan di kota Kuala Tungkal ini dulunya ramai dikunjungi, namun kini seakan mati suri karena sepi akan pengunjung. Dalam sehari terlihat hanya belasan orang saja yang datang mampir ke Ancol Beach. Noval, seorang pengunjung asal kota Jambi mengatakan, ia mengaku kecewa saat melihat secara dekat kondisi Ancol Beach. Menurutnya tempat wisata yang berada di tepi laut tersebut terlihat gumuh. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas yang ada juga banyak yang rusak dan tak lagi nyaman untuk dipandang. Noval berujar seharusnya lokasi wisata yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Kuala Tungkal ini. Harus dijaga dan dirawat, bukan dibiarkan terbengkalai dan rusak begitu saja. Pengunjung dari Jambi sangatlah kecewa melihat Ancol ini karena Ancol ini sangatlah banyak pengunjung. sebab di sini saya lihat sepi justru itu agar diperbaiki oleh pemerintah yang di Kabupaten Tanjung Jambung Barat segera diperbaiki secepat mungkin. Busa di sini dan juga sampah-sampah banyak lumpuh yang di jalan maupun rumput-rumput yang ada di Ancol ini membuat tidak nyaman. Salah seorang warga Kuala Tungkal, Yuli Ardi mengatakan, selaku warga ia sangat berharap agar pemerintah daerah segera membenahi kondisi Ancol Beach. Ya berhatiin akibat lalainya pemerintah, saat ini Ancol Beach kerap dijadikan tempat berbuat musum oleh kalangan muda-mudi di saat malam hari. Surya Purniawan, Jek TV melaporkan. Lokasi wisata andalan di kota Kuala Tungkal ini dulunya ramai dikunjungi, namun kini seakan mati sulung karena sepi akan pengunjung. Dalam sehari terlihat hanya belasan orang saja yang datang mampir ke Ancol Beach. Novel, seorang pengunjung asal kota Jambi menyatakan, ia mengaku kecewa saat melihat secara dekat kondisi Ancol Beach. Menurutnya tempat wisata yang berada di tepi laut tersebut terlihat gungur. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas yang ada juga banyak yang rusak dan tak lagi nyaman untuk dipandang. Novel berujar seharusnya lokasi wisata yang pernah menjadi kebanjaan masyarakat Kuala Tungkal ini. Harus dijaga dan dirawat, bukan dibiarkan terbuka.